Inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonat Samosir. Pemisah Partai Demokrat menolak kabar bahwa mendesak koalisi perubahan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Tiga partai di koalisi perubahan memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menyampaikan keputusan siapa yang akan menjadi Cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Hingga saat ini kandidat Cawapres masih terus didiskusikan tim koalisi perubahan bersama dengan Anies. Didik juga menegaskan bahwa Demokrat solid untuk satu payung bersama dengan Partai Nasdem dan PKS. Hal ini menyusul pertemuan AHI dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato, Ketua Umum PKB Muhayyamin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Rabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari Senin. Tapi saat ini seperti saya katakan bahwa kami sudah terikat komitmen bersama Pak Anies dengan PKS dan juga dengan Nasdem bahwa kita berjuang bersama dalam satu platform perjuangan. Dan kembali lagi bahwa keputusan yang telah kita komitmenkan adalah kita sama-sama mendukung Pak Anies sebagai Cawapres dan sepenuhnya keterpilihan Cawapres ini adalah kita serahkan kepada Pak Anies dengan fitri yang kita sepakati. Kita ekor, kita punya kesetaraan di dalam membuat keputusan. Kami tidak melakukan penekanan, Nasdem dan PKS pun juga punya posisi yang sama.